Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di klub dan sepak mula internasional dan masih masih di usia pertengahan 30-an. Di antara para pemain dan ada beberapa nama yang temah memantapkan diri sebagai bintang juga. Di antara mereka ada dua yang paling menyesal adalah Kydian Mbappé dari Perancis dan Erling Allen dari Norwegia. Dan dapat dikatakan bahwa Mbappé dan Allen saat ini bersaing dengan Kyd menjadikan diri mereka sebagai superstar masa depan dunia sepak bola. Jadi siapa sebenarnya yak memiliki statistik lebih baik di antara Kydian Mbappé dan Erling Allen saat ini dan pemain merah yang biasa menjadi God Masa Depan. As-Satu Goal Pop Kedua bintang mempunyai karir senior mereka pada musim 2015-2016, Mbappé bermain untuk AS Monaco di Ligue 1 dan Harlard bermain untuk klub Norwegia, Bryant. Musim Ligue 1 dan Harlard bermain untuk Kydian Mbappé dari percetan yang hanya ada di musim 2021-2022 di mana ia mencetak 46 gol untuk peraksanaan Ligue 1, PSG. Rekord gol terbanyak hal terjadi pada musim 2019-2023. Ketika ia mencatatkan total empat gunung di batukun, yaitu RB, Solbuk, Leeds, dan Dortmund. Kedua, asis klub. Mbak Api sekali lagi menikmati keunggulannya yang jelas atas hapan dalam juga asis yang diberikan di Leva Club dalam turniernya. Sehingga saat ini, pemain practice itu telah melakukan lebih dari 100 asis dalam 8 musim sejauh ini. Litang PSG itu mencatatkan asis terbanyak 26 pada musim 2001-2022. Sedangkan penyelan lorongan India menurunkan 12 asis pada musim 2020-2021. Asis terbanyaknya dalam satu musim sejauh ini. 3. Golden Laga Internasional Bape melakukan debut internasionalnya pada musim 2017. Itu untuk practice dan menikmati pincang karirnya satu tahun kemudian ketika dia memimpin Levesque Levesque menuju tangga juara piala dunia. Halan sebaliknya, melakukan debut internasionalnya pada 2019. Namun belum mendapatkan kesempatan untuk bersinar internasionalnya. 4. Trophy Club Kylian Bape telah memenangkan 5 gelar Liga dan 7 kompetisi dalam karirnya sejauh ini. Dari 5 gelar Liga, 4 diraih bersama PSG dan 1 bersama Monapo. Halan telah memperhatikan 2 gelar dari 2 kompetisi biala. Dan Liga yang dimenangkan Halan terjadi di Austria bersama Red Bull Somont. 5. Trophy Internasional Bape bermain tim nasional yang sejauh lebih kuat di Prancis jika dibandingkan dengan Halan yang bermain untuk Norwegia. Bintang PSG itu telah memenangkan 2 trophy internasional utama dalam karirnya sejauh ini. Ia membantu Prancis menjuarai piala dunia 2018 dan UEFA National League pada musim 2020-2021. Halan di sisi lain dulu memenangkan pertargaan internasional dengan tim nasional lain. Demikian konten saya kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.